PULAU BALI Dikenal orang di berbagai negara, di seluruh belahan dunia. Tetapi, tahukah kamu dari mana asal namanya? Dahulu kala, seorang petapa sakti yang arif bijaksana tinggal di Gunung Semeru di Pulau Jawa. Dengan kesaktiannya, ia bisa membuat tanaman yang ia tanam tumbuh dengan subur dan lebat. Sedangkan, hewan yang ia pelihara menjadi tambun dan sehat, serta beranak pinak dengan cepat. Karena kesaktian dan kearifannya ini, rakyat di Pulau Jawa menghormatinya. Sang petapa sakti bersahabat dengan seekor naga sakti yang tinggal di Gunung Mesehe, di sebuah pulau yang tidak jauh dari Pulau Jawa. Sang naga terkenal karena kesaktiannya dan kehebatannya dalam berkesenian, menari, bermain musik, mengukir kayu, dan membuat berbagai kerajinan tangan. Tidak ada orang atau naga lain yang mampu menandingi kesaktiannya. Selain sakti, di seluruh tubuh naga ini bertaburan berbagai permata berharga yang berwarna-warni. Cahaya dari permata di tubuh naga ini berkilauan, apalagi bila tertimpa cahaya matahari. Suatu hari, petapa sakti menyuruh seorang utusan untuk mengantarkan hasil tanaman dan susu sapi untuk naga sakti. Karena kesaktian sang petapa, si utusan hanya perlu mengendari kuda satu hari, satu malam lamanya untuk sampai ke Gunung Mesehe. Bagi orang lain, perjalanan ini ditempu selama satu minggu penuh. Saya berangkat guru, utusan segera berangkat dengan patuh. Secara teratur, petapa mengirimkan hasil bumi dan susu sapi kepada naga sahabatnya. Namun, lama-kelamaan, kejadian aneh mulai muncul. Sang utusan baru kembali setelah sebulan pergi. Kejadian itu berulang hingga beberapa kali. Sang petapa bertanya kepada utusannya. Mengapa kamu baru pulang? Sang naga tidak mengizinkan saya cepat-cepat pulang, guru. Jawab utusan sambil menunduk. Di lain waktu, utusan itu memberikan alasan yang berbeda. Ombak sedang besar, sehingga kami harus menunggu, guru. Di saat lainnya, si utusan kembali memberikan jawaban yang berbeda. Kuda saya sakit, guru. Sehingga saya harus menunggu dia sembuh. Petapa itu mulai tidak sabar. Diam-diam, dia mengikuti utusannya hingga menyebrang pulau menuju Gunung Mesehe. Ternyata, setelah memberikan hasil bumi dan susu kepada naga, si utusan tidak langsung pulang. Ia bersembunyi di balik semak di dekat gua tempat naga tinggal. Ketika naga sakti penari, batu permata berjatuhan dari tubuhnya. Diam-diam, si utusan mengambil batu-batu permata itu. Lalu menyimpannya di lipatan kain yang ia kenakan. Bukannya mengembalikan batu itu kepada naga sakti. Utusan itu membawa permata-permata itu turun dari Gunung Mesehe. Ia mengajak rakyat yang tinggal di pulau untuk berjudi sabung ayam. Dengan permata itu sebagai taruhannya. Dengan senang hati, ajakan itu ditanggapi oleh rakyat sekitar. Apalagi permata yang dibawah si utusan adalah permata yang sangat indah dan berharga. Serta sangat jarang dijumpai. Melihat hal itu, sang petapa sangat marah. Ia berkata dengan suara yang menggelegar dalam bahasa Jawa kepada utusannya. Balik! Yang artinya pulang. Sebelum mereka semua kembali ke pulau Jawa, sang petapa menasihati rakyat di pulau itu untuk belajar kesenian dari sang naga dan tidak tergiur oleh keindahan permata di tubuhnya. Rakyat mematuhi nasihat petapa itu. Mereka belajar menari, memahat kayu, bermain musik, dan mengerjakan berbagai kerajinan tangan. Sampai saat ini, seluruh masyarakat yang tinggal di pulau itu pandai menari, bermain musik, mengukir kayu, dan mengerjakan berbagai kerajinan tangan. Gunung Mesehe kemudian diberi nama Gunung Agung, sedangkan pulau itu sekarang bernama Pulau Bali. Demikianlah asal-usul nama Pulau Bali. Hai adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang asal-usul Pulau Senua. Hari masih pagi benar, matahari belum terbit. Dari tengah laut, tampak sebuah perahu berlayar menepi. Bayi Tusen melompat keluar dari perahu. May lama istrinya yang tengah hamil menyambut ke pulangan suaminya. Banyak tangkapan abang hari ini, sapa May lama dengan ceria. Dia berjalan perlahan menghampiri suaminya. Lumayan, dik. Bayi Tusen tersenyum gembira. Mereka berdua menurunkan berkarung-karung siput lolak. May lama membantu suaminya mengangkut hasil tangkapan itu. Selamat pagi, Bayi Tusen. May lama, sapa mak sema. Bidan kampung yang baik hati. Selamat pagi, mak sema. Wah, kandunganmu sudah besar, May lama. Kalau nanti tiba waktunya melahirkan, jangan sungkan untuk memanggilku ya. Tengah malam pun tidak apa-apa. Aku pasti akan membantumu. Begitulah kehidupan Bayi Tusen dan May lama. Mereka adalah perantau di pulau Bunguran. Walau hidup merantau, mereka merasa betah karena warga pulau tersebut sangat ramah dan ringan tangan. Setiap malam, Bayi Tusen berangkat melaut. Pagi harinya, May lama akan membersihkan semua hasil tangkapan Bayi Tusen. Kemudian menjualnya ke pasar. Kulit-kulit kerang dibuat perhiasan. Penghasilan mereka memang tidak banyak, tapi mereka bahagia. Suatu pagi, Bayi Tusen pulang dengan wajah berseri-seri. Dik, aku menemukan lubuk yang penuh dengan teripang. Mulai besok, aku akan mencari teripang saja. May lama sangat senang. Harga teripang kering yang dijual ke negeri Singapura dan Cina sangatlah mahal. Sejak saat itu, Bayi Tusen dan May lama terkenal sebagai penjual teripang. Tak lama, mereka menjadi saudagar yang kaya raya. Setiap enam bulan sekali, segala jenis tongkang dan wangkang milik para toke berlabuh di pelabuhan bunguran di sebelah timur. Perubahan tingkat ekonomi membuat May lama berubah juga. Sekarang, dia selalu berkincu, berbedak, dan memakai wangi-wangian. Sayangnya, sikap dan perilakunya juga berubah. Dia kini tidak mau lagi bergaul dengan tetangga-tetangganya. Serta cici dengan bau anjir dan amis para tetangganya. Dia lupa kalau dia sendiri dulunya istri nelayanan miskin. Suatu pagi, maksema datang ke rumah mereka ingin meminjam beras. Bukannya meminjamkan, May lama malah marah-marah. Memangnya, kamu bisa membayar pinjamanmu. May lama memaki, maksema hanya menunduk. Sudahlah, dik, bujuk bayi Tusen. Pinjamkan saja beras kita. Bukankah maksema dulu sering membantu kita? Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Pokoknya, aku tidak mau membantu nenek miskin ini. May lama bahkan mengusir maksema. Para warga jadi enggan bergaul dengan suami istri itu. Mereka tidak suka dengan sikap May lama yang bagai kacang lupa dengan kulitnya. Suatu hari, May lama akan melahirkan. Bidan yang dipanggil dari pulau seberang belum juga datang. Melihat istrinya yang sudah kesakitan, Bayi Tusen meminta pertolongan maksema dan tetangga yang lainnya. Tapi, tidak ada yang mau menolong. Mereka terlanjur sakit hati dengan perilaku May lama. Karena tidak tega melihat istrinya yang kesakitan, Bayi Tusen pun mengajak May lama ke pulau seberang untuk mencari bidan. May lama meminta suaminya membawa serta peti emas dan perak mereka. Arus gelombang laut yang deras membuat Bayi Tusen kepayahan mendayung perahunya. Semakin ketengah, semakin besar gelombangnya dan semakin banyak air laut yang masuk ke perahu. Lama-kelamaan, perahu mereka tenggelam bersama dengan seluruh muatannya. Bayi Tusen dan May lama berhasil berenang ke pantai bunguran timur. May lama kesulitan berenang karena tubuhnya berat oleh kandungannya. Juga perhiasan yang bergantungan di tubuhnya. Karena May lama berpegangan pada tali pinggang suaminya yang kuat, Mereka berdua kemudian berhasil mendekat ke pantai bunguran timur. Namun, tiba-tiba angin bertiup kencang disertai hujan deras. Petir sambar menyambar disusul dengan gelegar suara kuntur. Sepertinya, pantai bunguran timur tidak menerima kehadiran May lama. Tubuhnya berubah menjadi batu besar yang terlihat seperti seorang perempuan yang sedang berbadan dua. Lama-kelamaan, batu besar itu berubah menjadi pulau. Masyarakat sekitar menamakan pulau itu Sanua. Yang berarti berbadan dua. Segala perhiasan emas dan perak yang terdapat di tubuh huahi lama, kemudian berubah menjadi burung layang-layang putih atau yang dikenal dengan burung walet. Demikianlah cerita asal-usul pulau Sanua. Hai adik-adik, senang sekali hari ini Kak Ima bisa bertemu sama adik-adik dan akan membacakan cerita tentang legenda Situlengkong Panjalu. Hahaha, aku sudah kebal sekarang. Coba kakanda lihat. Ujar Borong Songa dengan bangga sambil menunjukkan ilmu kekebalan tubuh yang sudah dikuasainya. Ilmu itu adalah hasil belajarnya selama berbulan-bulan di daerah Ujung Kulon. Dia mememerkannya pada sang kakak. Sang yang lembu, sampulur yang hanya menggeleng-geleng melihat kelakuan salah satu adiknya itu. Ada apa ini? Suara gaduh dari halaman istana itu membuat Prabu Cakradewa Sang Raja Kerajaan Panjalu keluar. Mendengar suara berat yang penuhi bawah, kedua anaknya terdiam. Mereka sadar, ayah mereka tentu tidak menyukai kelakuan mereka. Begini ayah, barusan adinda Borong Songa memperlihatkan ilmu kekebalan tubuh yang telah dikuasainya. Jelas lembu, sampulur dengan hati-hati. Dia melihat perubahan raut muka sang ayah. Dahi Prabu Cakradewa berkerut dengan alisnya yang terangkat. Prabu Cakradewa kemudian meminta Boros Ngora menghadapnya untuk berbicara empat mata. Boros Ngora, untuk apa kamu mempelajari ilmu kekebalan tubuh seperti itu, nak? Ketauilah, ilmu tersebut tidak akan membawa kebaikan bagimu. Justru akan membawa malapetaka bagi masyarakat jika kelak engkau menjadi raja. Lebih baik kamu tinggalkan hal yang tidak berguna itu. Sekarang, ayah menugaskanmu untuk mencari ilmu. Bawalah gayung kerancang ini. Jangan pulang sampai kamu bisa mengisi gayung kerancang ini dengan air hingga penuh. Boros Ngora menunduk batu pada sang ayah. Akan tetapi, di dalam hatinya berkecamuk sebuah pertanyaan besar. Bagaimana mungkin dia bisa mengisi gayung yang penuh lubang itu dengan air tanpa menetes sepanjang jalan. Boros Ngora mencari ilmu ke berbagai tempat. Tetapi, tetap saja nihil. Dia tidak bisa mengisi gayung kerandangnya hingga penuh dengan air. Karena merasa hampir putus asa, Boros Ngora kemudian bertapa di gua landak. Di dalam pertapaannya itu, dia berhasil mencapai tanah Mekah dengan menggunakan ilmu rasclok. Yaitu, ilmu kesaktian untuk berpergian. Di Mekah, Boros Ngora menemui seorang kakek tua yang memberikan tantangan padanya untuk mencabut sebuah tongkat yang tertancap di dalam tanah. Dengan sekuat tenaga, Boros Ngora berusaha mencabut tongkat tersebut. Tetapi sia-sia melihat sang kakek yang hebat, maka Boros Ngora memohon kakek itu untuk menjadi gurunya. Sang kakek bersedia menjadi guru dan memberikan ilmu padanya. Dengan syarat, Boros Ngora memeluk agama Islam terlebih dahulu. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Setelah cukup lama, Boros Ngora mempelajari banyak hal tentang ilmu keislaman. Boros Ngora bisa mencabut tongkat yang tertancap dalam tanah. Artinya, ilmunya sudah mencukupi. Boros Ngora juga berhasil mengisi gayung keranjangnya penuh dengan air jam-jam. Boros Ngora pun pamit pulang. Sang guru memberikan wasiat agar Boros Ngora menyebarkan Islam di kerajaannya. Sang guru juga memberinya nama Islam, yaitu Haji Abdul Iman. Sesampainya di kerajaan Panjalu, Sang Ayah Prabu Cakradewa sudah meninggal dunia dan digantikan oleh kakaknya Sang Hyang Lembu Sampulur. Setelah Sang Hyang Lembu Sampulur turun tahta, Boros Ngora diangkat menjadi raja berikutnya. Di bawah kepemimpinan Boros Ngora yang telah berganti nama menjadi Hadi Ambud Iman, kerajaan Panjalu pun berubah dari semula kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Panjalu menjadi negeri yang aman sentosa. Haji Abdul Iman menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok negeri. Sampai pada suatu hari, kerajaan Panjalu mengalami kemarau panjang. Sawah-sawah kekeringan sumber air hanya tersisa sedikit di lereng Gunung Sawal. Warga menjadi khawatir dan mengadukan hal ini kepada Haji Abdul Iman. Jika sawah terus kekeringan, mereka akan kekurangan beras di bulan-bulan yang akan datang. Ini bisa menimbulkan kelaparan. Haji Abdul Iman menampung keluhan rakyatnya. Dia berpikir keras untuk mencari jalan keluar. Kemudian Haji Abdul Iman teringat gayung kerancangnya yang masih terisi penuh air jam-jam yang dibawanya dari Mekah. Haji Abdul Iman pun mendapat ide untuk membuat bendungan yang akan berfungsi untuk mengairi sawah-sawah di kerajaan Panjalu. Haji Abdul Iman kemudian menumpahkan air jam-jam dari dalam gayung kerancang itu ke daerah lembar pasir jambu. Sungguh ajaib. Air jam-jam dari gayung kerancang itu bisa mengisi penuh lembah yang semula kosong. Lembah itu berubah menjadi sebuah danau yang dinamakan Situ Lengkong. Situ Lengkong hingga kini masih berupa danau yang tidak pernah mengering. meskipun saat musim kemarau panjang. Nah, adik-adik yang manis, demikianlah cerita dari Kak Ima tentang legenda Situ Lengkong Panjalu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini Kak Ima bisa bercerita lagi untuk adik-adik semua yang ada dimanapun berada. Nah, hari ini Kak Ima mau bercerita tentang Situ Bagendit. Beginilah ceritanya. Nyai, tolong kami. Kami belum makan dari kemarin. Pintah seorang ibu sambil menggendong anaknya. Nyai Endit mencibir wanita itu lalu masuk ke rumahnya. Ia membiarkan wanita itu tetap berdiri sambil terus membanggil namanya. Enak saja, dia minta uangku. Gerutu Nyai Endit sambil duduk di kursi kesayangannya. Nyai Endit memilih untuk menikmati apel sambil sesekali bersenandung. Ia pura-pura tidak mendengar suara tangis anak kecil yang digendong wanita tadi. Ia malah tertidur karena sudah menghabiskan hampir dua bulat apel. Nyai, nyi jis, tolong saya. Terdengar teriakan seorang kakek di luar rumah Nyai Indit terbangun oleh suara tersebut Sisa apel yang sejak tadi berada di tangannya terjatuh Ia melangkah keluar rumah Apa kau datang ke rumahku hai pak tua? Tanya Nyai Indit sambil berkacak pinggang Nyai Indit juga mengerutkan keningnya Ternyata yang datang tidak hanya pak tua itu saja Ada beberapa warga yang mendatangi rumahnya Eh kalian mau apa datang ke rumahku? Eh mau pinjem uang? Nyai Indit menatap satu persatu warga yang mendatangi rumahnya Sebagian warga menunduk Mereka takut mendengar suara keras Nyai Indit Pak tua yang berdiri di barisan paling depan Memberanikan diri maju Beberapa langkah mendekati Nyai Indit Nyai Indit yang kami hormati Mereka menolong kami Ujar pak tua Kami semua selalu kesulitan air Nyai Lanjutnya Tanpa perlu mendengarkan kalian Aku juga sudah tahu Kalau di kampung ini sedang kesulitan air Jawab Nyai Indit sambil berkacak pinggang Jadi maukah Nyai menolong kami? Bolehkah kami mengambil air dari sumurnya? Tanya pak tua Benar harap Nyai Indit menatap tajam ke arah pak tua Hei pak tua Lancang sekali kamu Mau minta air di sumurku Bentak Nyai Indit Nyai Apa Nyai tidak kasihan kepada kami? Kami harus mengambil air dari sungai Yang sangat jauh dari kampung ini Seorang warga memelas Hei Bukan urusanku Kalau kalian harus mengambil air sampai ke ujung dunia juga Ujar Nyai Indit Beberapa warga mengelus dada Mendengar ucapan Nyai Indit Mereka tidak ingin meminta belas kasihan lagi kepada Nyai Indit Mereka pun meninggalkan pekarangan rumahnya Indit Dengan kecewa Dasar Indit Dasar orang pelit Gerutu salah satu warga sambil berjalan keluar dari halaman rumahnya Indit Ya masa cuma minta air engkau dikasih Timpal warga yang lainnya Sudah, sudahlah Tak ada untungnya mengeluh Orang pelit pasti akan dapat akibatnya Ujar warga yang lainnya Kebanyakan warga masih menggerutu dengan sikap Nyai Indit Kekayaan Nyai Indit yang sangat banyak Tidak pernah dipergunakan untuk membantu orang yang kesulitan Tidak hanya itu Ucapannya Nyai Indit seringkali membuat warga sakit hati Aku mau kembali ke rumah Nyai Indit Ujar Pak Tua sambil berbalik ala Ah sudahlah Pak Lebih baik kita mengambil air di sungai saja Aku yakin wanita itu tidak akan mengizinkan kita mengambil air di sumurnya Seorang laki-laki lain yang lebih tua darinya mencoba melarang Pak Tua Aku akan dakwa Ucap Pak Tua sambil berbalik ala Tanpa menghiraukan perkataan warga yang lain Pak Tua segera menuju rumah Nyai Indit Ia kasihan kepada semua warga yang harus bersusah payah ke sungai Nyai Indit yang sedang asik menghitung emas miliknya Terperanjat mendengar suara yang sudah ia kenal Nyai Indit segera menyimpan peti perhiasannya Lalu keluar Hei mau apa kalian kau Pak Tua Tanya Nyai Indit sambil mengipas-ngipaskan kipas bulu angsa Nyai Indit apa yang tidak kasihan kepada warga kampung ini Tanya Pak Tua Hei Pak Tua Kasih tahu semua warga Ini kekayaan milikku Hasil kerja kerasku Jelas Nyai Indit Jadi terserah aku kalau aku mau memberi atau tidak Lanjut Nyai Indit Nyai Indit masuk kembali ke dalam rumahnya Ia membiarkan Pak Tua berdiri mematung di dekat rumahnya Pak Tua menarik nafas panjang Melihat kekukuhan Nyai Indit Ia pun tak bisa berbuat banyak lagi Pak Tua pergi dari rumah Nyai Indit Meninggalkan tongkatnya yang tertancap di halaman rumah Nyai Indit Selepas Pak Tua pergi Nyai Indit melangkah ke halaman rumahnya Untuk membuang tongkat Pak Tua yang masih tertancap Tiba-tiba Tiba-tiba air keluar dari lubang tongkat Pak Tua Air itu lama kelamaan bertambah dan terus bertambah Sedikit demi sedikit rumah Nyai Indit terendam Nyai Indit berteriak meminta tolong Tolong, tolong, tolong Namun tidak ada satupun warga yang datang menolong Akhirnya Nyai Indit dan kekayaannya terendam dalam air yang semakin tinggi Kini daerah itu dikenal dengan sebutan Situ Pak Gendit Nah adik-adikku sekalian Demikianlah cerita tentang Situ Pak Gendit Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tadi Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah mendengarkan Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku Oficial Terima kasih sudah mendengarkan